8 petenis menjalani seleksi nasional tim Piala Davis 2018 di lapangnya tenis Hotel Sultan Jakarta Jumat Pagi. Dari 8 nama yang dipanggil PPPLT, terdapat tua petenis yang pernah mewakili Indonesia di ajang Piala Davis 2017, yakni kakak beradik David Agung dan Antoni Susanto. Sedangkan 6 nama lainnya adalah Arif Rahman, M. Altaf Dailfuloh, Panji Untung, Yoga Argi Saputra, Iqbal Bilal Saputra, dan M. Rifki Triadi. Mereka merupakan petenis muda dengan usia di bawah 20 tahun. Banyaknya pemain muda yang dipanggil untuk menjalani seleknas di pengurus Piala Davis yang baru sangat diapresiasi oleh peserta. Aku semua jadi kasih kesempatan buat yang junior-junior biar bisa berkembang lagi. Jadi kan kita kalau junior itu kan gak penting ke sparing gitu ya, kita gak mikir menang atau kalah. Kayak tadi saya ketemu senior, saya kan lagi sakit gini, terus ketemu senior, jadi nothing tool saya, jadi gak ada beban sama sekali. Pada seleknas yang berlangsung selama 4 hari, petenis akan menjalani 7 pertandingan melawan seluruh peserta seleknas. Empat petenis terpilih adalah yang memiliki poin tertinggi di akhir seleksi. Aisyah Wiyati, Misbahul Munir, Kompas TV, Jakarta.